selamat menikmati selamat menikmati nah ini blok A1 nomor 2 ini ditempati oleh Pak Sunardi sudah dipasangkan opi dan pagar nah ini blok A1 nomor 3 ini milik Pak Arief ya kondisinya masih seperti sebelumnya semua tamannya saja sudah dirapikan sedikit bangunan bagian luar sudah dicat bagian dalam sudah dicat dasar ya ya ini plafon sudah terpasang instalasi listrik juga sudah terpasang hanya bagian kamar mandi tembok atas belum diplester lantai juga belum lubang sumursi sudah ada meja dapur juga sudah dipasang hanya kerannya belum ya ini MCB nya sudah ada ya cuma memang belum terhubung dengan tiang listrik nah kita berlanjut ke blok A1 nomor 4 ini rumah ibu Heni ya bagian tamannya sudah dirapikan sama seperti rumah Pak Arief tembok depan sudah diplester dan dicat dasar bagian dalam plafon sudah terpasang ya kamar mandi bagian atasnya belum diplester keramik juga belum terpasang lubang sumursi sudah ada meja dapur juga sudah ada kerannya belum instalasi listrik MCB sudah ada cuma belum terhubung ke tiang listrik iya sekarang berlanjut ke blok A1 nomor 5 ini punya bapak untung ya sama seperti sebelahnya tamannya sudah dirapikan nah ini kondisinya bagian depan sudah dicat ya jendela pintu belum plafonnya sudah ada kamar kamar nah sepertinya ini custom ya kamar ketiganya disatukan di custom ini tembok kamar mandi sebagian sudah diplester ya meja dapur juga sudah ya ini MCB nya sepertinya lagi diperbaiki tapi instalasi listrik oh dia sudah terpasang ya sudah terkoneksi dengan tiang listrik oke tempatnya apa untung A15 nah ini yang disebut blok TK ya planningnya disini ada 5 unit tapi mungkin nanti setelah takeover akan ada perubahan posisi karena kemungkinan ini akan jadi jalan masuk ke blok lanjutan ya nanti planningnya tim takeover Pak Atang akan membebaskan lahan kurang lebih 1 hektare ya lahan lurus dari blok TK ini ini blok TK nanti tim takeover Pak Atang akan membebaskan lahan sampai ke sana ya 1 hektare jadi akses masuknya dari sini nah terus ke sana 1 hektare kurang lebih bisa cukup untuk 100 unit rumah kita ada di blok A1 bagian belakang ini rumah Bu Erlina dan Pak Mas Hari sudah dipasangkan nopi dan pagar sudah ditempati nah ini A1 nomor 7 rumah milik Pak Eko Bimantara kondisinya bagian luar sudah dicat dasar bagian dalam kita lihat bagian dalam belum di plafon belum di plafon ini iya sama kamar juga bagian dalamnya belum di plafon kamar mandi juga belum di plaster kondisinya bagian dapur meja dapurnya juga belum dibuat ya instalasi listriknya juga belum dipasang lanjut ke blok A1 nomor 8 ini rumah Pak Agung Eko sudah ditempati iya lanjut ke blok A1 nomor 9 ini rumah miliki ibu dinar ibu dinar santri nah ini sedang dikerjakan oleh mister aziz ya lagi dicat bagian luar belum dicat dasar iya bagian dalam kita lihat pak aziz lagi mengecat halo pak aziz pak aziz masih semangat untuk mengerjakan nah itu disebelah sana ada tukang apara nomor 1 biar selalu cepat ada tempat buat ngopi dan makan gorengan jadinya langsung dikerjakan ini yang rapi dong gimana sih bos pak maman lagi beraksi ini permintaan siapa aduh curahan hati kamar mandi sudah di flester tinggal bagnya wah ini abang ipul wah lagi dipasang kabel hati-hati jatuh kebawah pul lubang sumur sudah ada cuma belum dipasang mesin torrentnya juga belum dipasang torrent belum dipasang belum meja dapur sudah ada wah listriknya sudah tersambung mcb-nya sudah ada box mcb-nya cakep ini kecil begini saklar itu unit nya milik bu binar ini ini A1 10 miliknya pak nanang ini rumah tipe besar yang dulu planningnya untuk puput ayo sekarang dialihkan ke konsumen ini rumah besar sekali ini ya assalamualaikum kondisinya plafon belum terpasang ya ini rumah besar ruang depan besar ada kamarnya juga besar ya plafon semua belum terpasang ya cuma baru placeran aja kamar mandi juga belum di placer iya oke oh ini custom ya kamar mandi di dalam mudahkan mandi lagi di dalam kamar sekarang kita ada di depan blok A4 ya nah ini A41 kondisinya masih sama tembok keluar sudah dipaster bagian dalam hanya pencet dasar ya plafon juga belum terpasang keramik belum terpasang kamar mandi atas sudah dipaster bawah belum dipasang keramik kondisinya sama bagian dalamnya seperti ini oke meja dapur belum ada instalasi listrik juga belum terpasang iya sekarang kita ada di blok A42 ya ini milik Pak Umar Ali sedang pemasangan bajaringan untuk rangka plafon ya lagi pasang rangkanya ya ada dua tukang untuk pasang tangkap iya kamar mandi sudah di plaster cuma belum baru sebagian kabel-kabel install listrik sudah dipasang sebagian meja dapur belum ada oke ini blok A4 nomor 3 punya Pak Akbar ya sudah di STB CMA belum ditempati H4 nomor 4 masih kosong saya lupa punya siapa ya tembok keluar sudah dicat CMA belum dipasang keramik di tembok luar kondisi dalam ya iya rangkanya sudah terpasang rangka holo sudah terpasang kamar mandi ini blok A4 nomor 5 rumah Pak Bram sudah ditempati ya ini A4 nomor 6 rumah Pak Heri sudah ditempati nah ini A4 nomor 7 nah kondisinya sudah di plaster bagian dalam sudah cat dasar ya keramik belum rangka plafon juga belum ya kamar mandi juga belum di plaster instalasi listrik juga belum meja dapur juga belum dibuat ini A4 nomor 8 kondisi juga sama bagian luar bagian dalam meja dapur juga belum dibuat rangka plafon belum kamar mandi juga belum di plaster installasi listrik juga belum ya ini blok A4 nomor 9 Bapak Audrey sudah ditempati A4 nomor 10 Ibu Ati kalau enggak salah kondisinya bagian luar sudah di cat tasar ya oke rangka plafon belum kamar kamar mandi juga baru sebagian plaster nya dapur dan instalasi kamar instalasi listrik juga belum ini blok D1 D1 nomor 1 rumah Pak Supri Adi Pak Adi ini sudah finish sudah ditempati setiap Sabtu minggu sudah dipasangkan opi juga D1 D1 nomor 2 rumah Pak Zul Bahar ini taman dan carport sama pintunya yang belum jendela kusen sudah terpasang keramik juga sudah plafon sudah instalasi listrik sudah keramik baru sebagian rupanya keramik baru sebagian kamar mandi belum keramik kamar juga belum keramik dapurnya lanjut D1 nomor 3 ini Pak Zelfiantar kalau tidak salah Pak Zelfie kondisinya seperti ini kusen belum rangka plafon juga belum kamar mandi juga belum dipaster genteng belakang atap belakang juga belum semuanya terpasang bagian dapur bagian uang cuci D1 nomor 4 ya kondisinya tembok barucet dasar plafon belum keramik belum instalasi listrik juga belum kamar mandi juga belum dipaster kondisi kondisi dapur kondisi ruang cuci ini lanjut blok D1 nomor 5 kondisinya kondisinya seperti ini 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 jadi tempat taruh jemuran naburi ini punya Pak Rudy Pak Rudy Kojak rangka plafon belum kamar mandi juga belum atap genteng atap sebagian juga belum dapurnya juga belum terpasang D16 ini ibur ini sudah ditempati ini STB paling awal di bulan jam hari ini blok D1 bagian belakang D1 nomor 7 kondisinya masih seperti dulu belum ada perubahan keramik larangka plafon belum kamar mandi juga belum genteng pada sebagian atap belum terpasang dapurnya juga belum iya D1 nomor nomor 8 kondisi kondisi sama plafon granit belum kamar kamar mandi genteng pada atap juga belum terpasang sebagian dapur juga belum dibuatkan dikatan iya 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 di D1 nomor 9 ini rumah Pak Iwan sudah ditempati sejak sejak Januari sejak Januari D1 nomor 10 ini rumah Pak Ruki sudah ditempati sejak bulan lalu ini rumah Pak Kurtubi rencananya mau refund ya kondisinya baru plasteran rang plafon belum tapi bagian lantainya tanahnya sudah rata bagian dalam juga belum diaci kamar mandi juga belum dapur juga belum ruang cuci juga belum ya ini room D1 12 rumah Pak Destra sudah ditempati sejak bulan lalu oke ini D1 bagian belakang sudah ada tiga penghuni Pak Destra Pak Ruki dan Pak Iwan kita ada di blok lapangan ya ini sejak tahun lalu sudah ada material batukali dan juga hebel tapi belum juga dikerjakan di blok lapangan ini ada yang sudah berdiri tembok 4 unit ini blok Z1 10 milik ibu Sara tipe 45 ya tembok sudah berdiri ini milik ibu Kasmira ya ini milik ibu Kasmira rumah rumah tipe 38 kalau enggak salah ya dua kamar kondisinya seperti ini nah ini rumah Pak 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 Adit sudah berdiri tambak juga rumah tipe 38 juga bagian dalam kondisinya sama oh ada sedikit beda ini sepertinya ada custom bagian dalamnya ini ini tipe 38 juga ini rumah Pak Yoki nah ini sebelah sini ada 6 unit untuk tipe 36 per 60 ya karena sudah terlalu lama fondasinya juga sudah tertutup rumput ya fondasinya sudah tertutup rumput dan tanah lagi ada 6 unit nah tiang mix terkini ada 6 unit rumah 4 unit tipe 54 2 unit tipe 90 ya sama galian fondasinya juga akhirnya ketutup tanah lagi patokan ini B16 B15 B14 B13 B12 B11 oke blok A1 ya nah itu blok TK nanti setelah takeover resmi planningnya pintu masuk akan salah satunya dari blok TK lahan ini akan dibebaskan oleh developer baru Pak Atang dan tim ya nah ini juga lahan depan blok D kebun akan dibebaskan jadi area sana kurang lebih 8000 meter area sini 3000 meter jadi 11 ya 1 hektare lebih cukup untuk 100 rumah ya pembebasan tahap awal kemungkinan akan mulai pembangunan bulan Januari atau Februari jadi setelah pembebasan proses takeover resmi di bulan Oktober November Desember mungkin ada pembebasan lahan nah jadi pengerasan lahannya menunggu siraman air hujan Januari atau Februari baru bisa dibangun ya mohon doanya supaya proses semuanya bisa dilancarkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih